Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ustazah Elia yang mengajar TIK kelas 5 SDIP Asyukriya. Kali ini kita akan belajar menggunakan rumus pada Microsoft Excel. Belum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kompetensi dasar kita kali ini yaitu 4.1 menjelaskan bahwa fasilitas format tampilan data Memudahkan pengelompokan data dan penyajian informasi. 4.2 menggunakan operator matematika untuk melakukan perhitungan sederhana. Baik, kita akan belajar menggunakan rumus pada Microsoft Excel. Disimak baik-baik ya. Baik anak-anak, kita sudah berada di lembar kerja di Microsoft Excel. Di sini Ustazah akan membuat nota penjualan. Boleh kalian, data nota penjualan nanti yang Ustazah akan membuat boleh sama atau boleh tidak? Baik, perhatikan dulu Ustazah ya. Ustazah ketikan terlebih dahulu. Kemudian, Ustazah akan membuat 5 barang yaitu Kita klik dulu di nomornya. Kita buat nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Ustazah tuliskan nama barang yang di sini. Contohnya. Kemudian Ustazah ketikan harga satuannya. Perhatikan ya anak-anak, untuk menulis harga satuan, kita ketikan di sini hanya dengan angka saja. Contohnya, 3.000 berarti angka 3, 0-nya 3. Seperti ini. Lalu Ustazah klik enter. Tuliskan lagi yang nomor 2. Jika sudah seperti ini, Ustazah ketikan juga jumlah barangnya. Dan yang terpenting di sini, di jumlah harga, kita akan membuat rumus di sini. Yaitu menggunakan rumus perkalian. Perhatikan ya anak-anak. Baik, yang pertama. Kita klik dulu jumlah harga yang pertama ini. Kemudian kita klik di keyboard sama dengan. Kemudian kita double-klik di cell ini yang pertama. Pilih sama dengan di keyboard. Seperti ini. Lalu kita klik cell di harga satuan, yaitu yang 3.000. Lalu kemudian kita kalikan. Dengan cara tekan tombol shift di keyboard. Dan tekan tombol 8. Atau kalian lihat simbol bintang. Tekan tombol shift dan angka bintangnya secara bersamaan ya. Shift angka bintang. Nah, muncul angka bintang untuk mengkalikan harga satuan dan jumlah barang. Lalu kemudian kita klik cell jumlah barang yang pertama, yaitu 40. Kita klik. Keluar ya anak-anak. C5. Lihat cell-nya C5. Kemudian D5 adalah kolom D, baris 5. Ini adalah baris dan kolom. Jika sudah seperti ini, kita klik enter di keyboard. Nah, hasilnya sudah keluar dengan otomatis. Kemudian kita juga ketikkan di nomor 2 sampai nomor 5. Tapi, Ustazah, ada alternatif yang kalian mengetiknya hanya satu cell saja, seperti ini. Bagaimana caranya mencari nilai hasil nomor 2 dan nomor 5 ini tanpa kita harus mengetikkan kembali rumusnya? Baik, kita arahkan dulu cell yang jumlah hari yang pertama ini, di rumus ini. Kita klik, seperti ini. Tanda hijau, seperti ini di kotak. Lalu kemudian, kalian arahkan kursor kalian di posisi pojok kanan bawah, seperti ini. Dan keluar tanda plus, warna hitam. Lalu, kalian klik kiri dan kalian arahkan kursornya ke bawah, pelan-pelan, sampai nomor 5. Jika sudah, kalian lepas. Berhasil ya, anak-anak. Tanpa kita menuliskan rumus kembali di nomor 2 dan sampai nomor 5. Nah, ini adalah rumus perkalian. Sekarang, kita akan menjumlahkan seluruh jumlah harga ini. Bagaimana caranya? Tentu, kita sudah pernah belajar bukan? Untuk penyumlahan. Baik, usah saya ulangi kembali ya. Usah saya ketikkan di sini. Total. Enter. Kita arahkan kursornya di sini. Double-klik. Kita pilih sama dengan di keyboard. Kemudian ketikkan sum. S-U-M Buka kurung Shift buka kurung Lalu kemudian kita arahkan kursornya Lalu kemudian kita arahkan kursornya Di jumlah harga yang pertama Kemudian arahkan kursornya sampai ke bawah Seperti ini Jika sudah, kita pilih shift di keyboard Dan tanda retuk kurung Kemudian kita enter Nah, sudah keluar jumlah dari seluruh harga yang di atas Nah, sekarang bagaimana caranya Agar harga dan jumlah ini dan total Misa menjadi rupiah Ada simbol rupiahnya Caranya Kita format Kita blok terlebih dahulu Seperti ini Kita sudah pernah belajar ya Kemudian arahkan ke sini Kita pilih Accounting Jika belum ada yang tersedia Di menu ini Kalian boleh Pilih di more number formats Nah, di sini kalian pilih Kategorinya Accounting Kemudian kalian pilih simbolnya Rp Kalian cari Misalkan Di simbol ini bukan Rp Ustazah Ada yang lain Nah, kalian cari Scroll ke bawah Sampai kalian menemukan Rp Atau rupiah Kita klik Kemudian oke Contoh Yang ini ya Ustazah blog Pilih di sini More number formats Kategorinya Pilih accounting Nah, Ustazah sudah otomatis Simbolnya Rupiah Jadi, Ustazah tidak perlu mencari Lalu kita klik OK Seperti ini hasilnya Sama halnya dengan yang total Kita jadikan Rupiah Setelah itu kita border Dari nomor sampai total Seperti ini Pilih Pilih All borders Jadilah seperti ini Boleh kalian beri warna Untuk tabelnya Misalkan seperti ini Judulnya boleh di bold Dan diperbesar Dan kemudian Seat satunya kita Open name Menjadi Nota Penjualan Kita enter Alhamdulillah Kita sudah Bisa menggunakan Rumus perkalian Di Excel Dan rumus penjumlahan Di Excel Setelah itu Kalian save Dengan File Save as File File namenya ubah Menjadi Pelatihan rumus Contohnya L dia 5A Kita save Baik Pekerjaan kita Sudah tersimpan Alhamdulillah Terima kasih Yang sudah Menonton Video pembelajaran Kita kali ini Good luck Tetap semua Belajar di rumah Ustazah pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax